Intro Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meresmikan dua ruas tol medan Kuala Namu tebing tinggi seksi 2-6 sepanjang 41,7 km dan medan binjai seksi 2-3 sepanjang 10,5 km Peresmian dilakukan di gerbang tol Kuala Namu dengan penekanan sirine dan penanda tanganan prasasi Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan meresmikan ruas Kuala Namu tebing tinggi seksi 2-6 sepanjang 42 km Kehadiran ruas tol medan Kuala Namu tebing tinggi akan meningkatkan konektivitas guna memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik barang dan jasa Sepal ini juga semakin memperkuat struktur kawasan perkotaan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia Bahwa untuk Kuala Namu tebing tinggi dan kemudian nanti dilanjutkan Masih 14 kg sampai di Toba itu pembibasan lahan sudah selesai Artinya tinggal urusan masalah di pengerjaan konstruksinya Tadi saya bertanya selesainya kapan ke Menteri PU Akhir-akhirnya 2018 Sementara beroperasinya Tua Medan sampai Binjai juga sudah lama ditunggu masyarakat Karena akan menjadi jalur alternatif untuk menghindari kemacetan jalan arteri yang menjadi jalur utama lalu lintas medan sampai akhir Ruas Medan Binjai, Medan Kuala Namu, dan sampai tebing tinggi telah selesai di uji coba dan seksifikat layak fungsinya sudah dikeluarkan Jalan tol baru tersebut akan dibuka untuk dilalui tanpa tarif dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat hingga keluarnya surat keputusan Menteri PUPR mengenai tarif kedua tol tersebut Demikian, Azmi dan Lili melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!